Jajaran Sat Narkoba Polres Bogor berhasil menangkap 32 pelaku penyalahgunaan narkoba yang terjaring selama satu bulan dengan sejumlah barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta obat-obatan terlarang. Para pelaku dicurat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman minimal 15 tahun penjara. Sebanyak 32 orang pelaku penyedar narkoba yang beroperasi di wilayah Bogor di Ringku Satuan Narkotika Polres Bogor. 26 kasus dan 32 orang bandar selama satu bulan ini berhasil diungkap Sat Narkoba Polres Bogor. Dengan barang bukti berupa sabu sebanyak 0,6 kg, ganja sebanyak 6 kg, tembakau sintetis sebanyak 74,2 gram, dan 315 butir obat-obatan terlarang. Kapolres Bogor AKB Periyo Wisnu Anggoro mengatakan, dari hasil pengungkapan selama satu bulan selain mengamankan pelaku barang bukti narkoba tersebut, Sat Narkoba Polres Bogor juga sudah menyelamatkan 9.500 jiwa warga. ...8 jaringan narkotika dan psikotropika yang terjadi dari bulan Juni 2023 hingga hari ini. Bulan Juni ya, hampir satu bulan, satu bulan lamanya. Lalu dari Sat Narkoba Polres Bogor melaksanakan pengungkapan sebanyak 26 perkara tindak bidana narkotika dan psikotropika. Dari total satu bulan pengungkapan Polres Bogor, barang bukti yang berhasil kita amankan, sabu sebanyak 0,6 kg, ganja sebanyak 6,03 kg, 6 kg. Kemudian tembakau sintetis sebanyak 74,2 gram, sediaan farmasi 315 butir. Dari 26 peristiwa kejadian ini, kita amankan 32 orang tersangka. Kemudian untuk pasal yang kita sangkakan, itu dari 26 itu, ancaman hukumannya minimal 12 tahun penjara, sumur hidup, bahkan maksimal hukuman mati. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dari ke-32 pelaku pengedar harus mendekam di tahanan Mapores Bogor dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 12 tahun penjara atau hukuman seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Dari Cubinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton